Diduga mengalami remblong sebuah truk kontainer menabrak truk pembawa rombongan rebana di Jalan Raya Purworejo, Magelang, Jawa Timur. Satu orang tewas akibat kecelakaan ini. Sementara di Pemalang, Jawa Tengah, diduga sopir mengantuk truk menabrak truk lain yang tengah berhenti di jalur Pantura. Dan dikenai truk tewas di lokasi kejadian. Beginilah video mati yang diabadikan sejumlah warga sesaat terjadinya kecelakaan maut di Jalan Raya Purworejo, Magelang. Tepatnya di Tanjakan Kalijampe, Purworejo, Jawa Tengah, Kamisori. Tampak sejumlah korban mengalami luka berat dan ringan. Akibat terpental dan keluar dari truk pengangkut rombongan rebana asal Kajoram, Magelang. Akibat kecelakaan ini, seorang anggota rombongan rebana tewas dan belasan lainnya mengalami luka berat dan ringan. Kedua korban tewas dan luka kini berada di Rumah Sakit Islam Purworejo. Sementara penyebab kecelakaan beruntun yang melibatkan truk kontainer, truk pengangkut rombongan rebana dan sebuah minibus ini diduga karena truk trailer mengalami remblong saat tengah melaju di jalan menurun menuju Purworejo. Tak mampu mengendalikan laju kendaraannya, truk nasi itu menghantam rombongan rebana dan sebuah minibus dari arah perlawanan. Penyebab kecelakaan ini masih dalam penyidikan, untuk sementara kami masih berusaha untuk melakukan evakuasi terkait dengan kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan. Untuk saat ini kami berusaha untuk mengalihkan jalur terlebih dahulu yang pertama, yang kedua kami berusaha menyevakuasi supaya jalur yang terlambat bisa dialiri. Peselakan ini kini dalam penyidikan Satuan Lalu Lintas Purworejo. Diduga akibat pengemudi mengantuk sebuah truk menabrak truk yang tengah berhenti di jalur darurat di ruas jalan tol Pematang-Batang. Akibatnya kedua truk terjun bebas ke parit sedalam 6 meter. Nah, asakibat kecelakaan ini satu kernet truk meninggal dunia dan satu pengemudi mengalami luka berat. Akibat kecelakaan ini hingga kami siang di jalur tol kilometer 331 mengalami penyempitan ruas jalan. Sementara hingga kami siang kedua pangkai truk masih berada di bawah parit tol. Tim Liputan, CNN Indonesia